Hai guys, welcome back to my youtube channel bersama aku Mutiara Merenita selamat pagi, apa kabar semuanya selamat hari Jumat, happy Friday everyone ya bener banget tuh hari Jumat penuh ceria ya meskipun tadi grimis jadinya agak basah ya semuanya happy, tanaman tuh happy kalau hujan langsung turun dari Tuhan Allah SWT gimana puasanya lancarkan guys nah, Friday ini aku style yang casual ke kantor seperti ini pakai sepatu kunyi dan nanti pakai jaket secara kan dingin ya boh, udah mulai dingin, 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 jadi dikeluarin lah jaket-jaket tebal, oke sampai ntar malam ada acara ulang tahun jadi bakalan seru banget tontonin terus, yang pasti bakalan seseru itu kah tungguin aja ya, jangan lupa like, share, subscribe stay tune guys oke guys, aku dianterin sama suami nih menuju stasiun kereta dan di video aku kali ini aku mau kasih tau berapa sih gaji resepsionis di Australia per tahunnya ya untuk Australia Dollar itu 43.000 sampai 70.000 jadi sekitar 430 juta sampai 700 juta per tahunnya dalam rupiah kalau per jamnya itu dapat berapa 30 dolaran guys 300 ribu per jamnya jadi kalikan saja berapa jam kalian bekerja dan standarnya itu sekitar 500 juta sampai 600 juta jadi memang tergantung dari perusahaan di mana kalian bekerja resepsionis, customer service itu berbeda gak sih ada perbedaan yang signifikan kalau customer service itu lebih spesifik ya dan itu range gajinya itu sekitar 60 ribu sampai 75 ribu oke aku sudah sampai kantor jadi kita bekerja nanti kita lanjut lagi ya guys stay tune benarnya antara resepsionis dan customer service ada beberapa perusahaan yang dijadikan satu salah satunya tempat kerja aku ya yaitu di salah satu college di Sydney Australia dimana aku bekerja sebagai customer service dan resepsionis juga dan itu memang lebih multitasking ya pekerjaannya ya kalian tahulah pekerjaan resepsionis itu seperti apa aku mau kasih lihat ini beberapa customer service job yang lumayan gajinya dalam pertahun ya jadi kalau disini itu kalau ditawarkan gaji itu pertahun itu udah kayak standarnya pada saat kalian interview kalian ditanyakan mau gaji berapa itu pasti nominalnya itu selalu diberikan pertahun oh nanti kamu dikasih pertahunnya sekian jadi nanti di akhirnya itu mereka suka memberikan informasi dimana oh gaji per jamnya kamu sekian kalau kamu setuju kamu langsung bisa terima itu pekerjaan tapi kalau enggak di saat interview itu kalian bisa negosiasi ya tapi itu juga tergantung pengalaman kerja kamu itu sendiri oke ini aku sedang berada di QVB seperti biasa ini pusat kotanya perkantoran area town hall Sydney Australia kita mau beli kado buat ntar malam karena ntar malam ada yang ulang tahun guys jadi aku mau beli makarons juga supaya mencicipi karena kan di bulan suci ramadhan ini sekalian buka puasa ya jadi aku mau bikin kayak small parcel gitu jadi di dalamnya itu ada beberapa makanan dan ini di QVB ini kita melewati toko-toko yang berbranded seperti Pandora salah satu jewelry yang cukup terkenal kalian punya enggak sih koleksinya itu bagus banget terus ada Agzbud juga dan ini ada Longcharm Longcharm buat kalian yang penggemar yang berbranded bermerak-merak pastinya tahu dong ya dan QVB ini enggak pernah bosen ya karena bangunannya ini sendiri menawan mega elegan tuh mahal pokoknya kita udah nyampe di area shop makaron ini tuh penuh terus dan aku suka banget makaronnya tuh lembut rasanya tuh manyus dan bener-bener lumer di mulut tuh itu beberapa rasanya tuh tergantung dari warnanya ya ada yang blueberry raspberry pistachio ada yang pralin ada yang milk coklat pokoknya manyus banget deh anyway aku udah beli yang 12 species ini sekitar ya 400 ribu kurang lah ya jadi kita habis dari sini mau turun ke bawah mau beli coklat bukan coklat kacang iya kacang ini tuh populer banget guys dari mulai cashew macadamia pokoknya kacangnya tuh di caramelize yang sangat enak gitu jadi pada saat aku kasih ke beberapa orang tuh padahal aku sendiri jujur li belum pernah nyoba sumpah kenapa gak tau pokoknya aku seneng aja belanjain kasih ke orang-orang gitu karena kan kita itu harus banyak memberi daripada menerima jadi buat kalian yang sangat pelit gitu ya ngapain duit disimpan terus di rekening bank kalian lebih baik kalian banyak bersedekah bersedekah itu kepada siapa aja jangan melihat si A si B si C memang bersedekah itu lebih bagus ke orang yang tidak mampu yang membutuhkan nah ini sebelah kiri ini kalau kalian beli barang berbredet tapi pengen nyicil itu ada orangnya Dior Dior ini yang parfumnya sama makeupnya yang sedikit karena memang dia itu kayak pop-up shop gitu gak tau temporary gak tau permanen sepertinya permanen sih cuman shopnya itu lebih kecil nah kalau jam makan siang seperti ini itu memang penuh banget guys cafe-kafe kecil toko-toko selalu di ya namanya shopping mall ya gak sih ada beberapa toko yang rame ada yang gak nah kita udah di pusatnya pit street mall selalu aku melewati area ini karena gak pernah bosun juga oke balik lagi yang kita bicarakan di awal yaitu resepsionist dan customer service apa sih perbedaannya tugas mereka kalau resepsionist ya memang kalau dipisahkan pekerjaannya atau job desknya itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar ya guys jadi kalau kalian datang di satu gedung mewah perkantoran ada mbak-mbak atau abang-abang yang ganteng duduk di bagian depan pas kalian masuk gedung nah biasanya perusahaan besar itu ada yang menempatkannya seperti itu ada yang hanya satpam atau security aja itu tergantung ya jadi ada beberapa perusahaan yang memang satu cuma resepsionist nya aja ada satpam atau satpam nya aja atau dua-duanya juga ada nah biasanya mereka yang menyapa kalian gitu yang membantu kalian di lantai mana yang kalian mau tuju atau orang yang kalian mau temui itu di gedung sebelah mana atau lantai mana atau bagian mana gitu dan selain itu juga bagian resepsionist juga membantu jawab surat gitu ya terus menerima surat dari post office atau delivery postage orang yang ngirim barang gitu yang ngirim parcel segala macam ngangkat telepon udah pasti gitu dan biasanya diberikan tugas-tugas yang sangat kecil ya sebetulnya resepsionist itu sendiri harus good looking ya harus well presented gitu jadi harus berpakaian rapi menarik cantik ganteng kan relatif ya tetapi rapi sopan dan benar-benar ramah itu yang dibutuhkan makanya aku dituntut seperti pekerjaan aku ini dan aku juga customer service kenapa karena perusahaan tepat aku kerja ini bukan perusahaan besar juga dan ini ada sekolah ya dan makanya job desknya itu dijadikan satu resepsionist dan customer service dimana customer service ini aku membantu para international student mahasiswa-mahasiswi luar negeri dari beberapa negara dengan kebutuhannya gitu aku bisa mendelegasikan mereka untuk berbicara dengan departemen lain sesuai dengan kebutuhan mereka misalnya dengan bagian kemahasiswaan dengan bagian akademik dengan bagian pemasaran dengan bagian keuangan karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang di sekolah kita itu dengan berbagai macam kebutuhan ya sesuai dengan kursi mereka gitu ya dengan jurusan studinya mereka dan aku membantu mereka untuk nyaman juga belajar di sekolah tepat kerja aku gitu dan aku menyamakan pelayanan aku untuk mereka dari berbagai macam negara tersebut supaya adil ya jadi jangan mentang-mentang kita dari orang Indonesia kita memprioritaskan mahasiswa mahasiswi Indonesia aja kita ramah sama mereka aja enggak-enggak kita harus ramah ke semua orang selama mereka ramah selama mereka baik kita harus memberikan servis yang terbaik juga karena kita mengwakili dari perusahaan dimana kita bekerja jadi pada saat kalian datang di satu gedung atau sekolah atau instasi apapun kalau kalian bisa ramah baik gitu kan terlepas itu perusahaannya seperti apa pastinya kalian memiliki persepsi yang berbeda dan langsung kalian suka dengan perusahaan tersebut iya dong ngaku dong iya kan oke jadi aku sekarang menuju ke bagian tempat makan ya ke food court kita karena aku memang belum puasa hari ini jadi aku mau makan siang dan kita pilih yang dua atau tiga pilihan di food court ini namanya lucky boy sepertinya ini udah aku tayangkan di video video aku sebelumnya dan dua atau tiga pilihan ini adalah makanan Taiwan ini aku pilih yang tiga pilihan ada ukurannya juga yang medium atau yang besar itu yang sedang atau medium atau large sedang atau yang besar dan aku pilih yang medium yang tiga pilihan ini sekitar 15 dolar lebih 150 ribu segini guys porsinya yuk kita coba makanan aku aku pilih capcai aku pilih scramble egg with prawns kalau dadar pakai udang sama popcorn chicken yang crispy gitu capcainya pakai tahu ya dan ini enak banget tasty banget nasinya ini nasi goreng nasi goreng mentega kayaknya ya pakai sayuran gitu tapi aku sengaja gak makan banyak nasinya aku banyakin sayurannya makannya dan yang pasti buat kalian yang selalu menjaga tubuh kalian berat badan kalian kayaknya kalian jangan terlalu banyak makan karbo gitu meskipun karbohidrat itu perlu banget tapi diusahakan serat protein itu jauh lebih besar daripada karbohidrat oke dan kalian juga kurangi makan gula atau minum gula pokoknya apapun yang berbau gula yang manis-manis juga nah ini dia karbohidratnya nasinya aku gak habisin dan juga yang apa yang kering-kering dan yang gorengan itu hindari aja dulu kalau kalian pengen nurunin berat badan oke nah sekarang ini view dari kantor aku dari lantai tiga kebetulan aku ada keperluan jadi aku bisa video dan share ke kalian seperti ini itu gedung town hall guys stay tuned nah waktunya pulang nah kalau waktunya pulang seperti ini itu seneng banget kenapa karena memang namanya kalau udah kelar kerja itu kayak aduh apalagi besok itu weekend ulala ini adalah situasi sore menuju malam ya masya Allah sekarang kita lagi nunggu kereta dan ini situasi di stasiun kereta cuaca dingin guys jadi ada beberapa yang memang tahan dingin dan gak pakai jaket buat aku jaket itu perlu kalau misalnya cuaca lagi dingin karena badan aku kan gampang masuk angin ya tapi buat mereka yang lahir besar disini ya udah terbiasa lah ya dengan cuaca yang berganti-ganti karena kan Australia memiliki 4 musim gitu musim semi musim dingin musim gugur sama musim panas dan saat ini kita lagi musim gugur mau menuju musim dingin nah ini situasi di dalam kereta ini udah sepi karena beberapa udah pada turun dan kereta ini kan melewati beberapa stasiun oke deh aku udah dijemput sama suami kita menuju ke rumah habis dari rumah pokoknya habis sampai rumah kita bakal siap-siap mau ke yang ulang tahun oke so pastinya buat kalian kita sambung dulu video ini di video yang 42 oke jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati bye bye thank you so much bye bye bye